kalau dari JBA dan Keralar sendiri untuk sinerginya betul, jadi kita berapa sinergi itu satu bisa dengan JBA yang kebetulan JBA kan ada juga yang lokasinya dulunya pinggiran belakangan makin kota berkembang jadi ramai jadi ini kita bisa pakai kedua dari dengan ASA nya, ASA rental kan kita juga ada kota di 20 kota lebih ya di Indonesia dan itu lokasinya dulu belinya masih pinggiran sekarang udah jadi strategis gitu dan yang ASA renta kan lahannya besar-besar karena untuk dipenuhi mobil ya itu jadi satu hektare lahannya itu bisa kita manfaatkan juga gitu untuk pengembangan bisnis oke jadi ini sebetulnya nggak perlu heavy investment di tempat bisa manfaatin dari aset-aset holding yang udah ada ya Pak ya? betul, jadi ini kenapa bisnis ini dari awal kita bilang kita punya ekosistem tiga lapis lapis satu adalah Caroline kedua JBA ketiga dengan ASA rentalnya yang memang bergerak di otomotif juga betul lah yang ada mekanik yang banyak kita punya mekanik kita punya jaringan bengkel kerjasama kita punya jaringan kerjasama dengan dealer itu jadi connect banget sebenarnya ya jadi ini yang men-support bisnis mobil bekas dari JBA ataupun Caroline karena after sales servicenya Bapak juga udah menguasai end-to-end gitu kan Mbak dari pengalaman di asalnya sendiri ya Pak ya? betul, itu kenapa kita kasih tujuh garansi itu kita kan kita ininya promosinya kan kita jual beli mobil bergaransi jadi tujuh G plus, kita sebutnya tujuh garansi gitu jadi ada garansi mesin, transmisi dan setir dan lain-lain banyak itu bisa lihat di Instagram kita itu yang maksudnya pembeda kita dari yang lain oke, nah mungkin ini sedikit dari Pak Jani nih mungkin kalau buat kita-kita investor mungkin apa sih Pak yang mungkin dari ASLC ini yang masih menjadi tantangan yang masih berusaha untuk di-overcome yang mungkin menjadi headwind ke depan ini Pak pertama memang branding ya kan kita pendatang terakhir ya kita baru jalan bisnis setahun jadi untuk bangun brand tapi bagaimana strategi bangun branding tanpa bakar uang kita tidak mau pakai cara yang promo yang bakar uang ya karena itu kan nggak sustainable itu satu kedua bagaimana ini kan kita mengelola tadi risiko-risiko bisnis tadi risiko kenaikan inventory harga turun fluktuasi harga inventory dan lain-lain jadi dengan kita udah lewatin krisis ini ini jadi lesson yang kita learn juga lesson yang kita learn banyak oke begitu jadi ini yang bagian dari playbook kita ke depan oke itu aja sih sebenarnya dua itu aja menurut saya berikutnya kan seperti Starbucks store ya kalau kita udah bisa bikin 10 Starbucks store berikutnya bikin 100 nya nggak susah yang susah itu bikin 10 pertamanya ya 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 role model awalnya Pak ya ya bikin 10 pertama itu dapat patternnya itu yang paling penting ini yang kami lakukan ya fase awal yang dilakukan caroline sekarang adalah di fase pembentukan role model awal ini ya Pak ya ya 10 toko pertama lah kita buka sekarang kita udah nanti ini kan kita akan launching minggu depan ya dua minggu lagi kita akan minggu depan minggu depan kita akan launching di garing serpong di depok itu toko toko flagshipnya kita yang nanti kalau customer datang misalnya contohnya oh yang namanya caroline itu seperti ini loh experience ya oke 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 nah itu sendiri ada kemitraan nggak sih Pak kayak yang tadi saya cerita yang investornya dari Belanda itu kan ada kemitraan dengan beberapa showroom ini ya third party yang menjadi mitra dia untuk menjadi flagship storenya kayak gitu nah kalau dari caroline sendiri apakah nanti akan ada kemitraan titip barang lah istilahnya di showroom-showroom yang lokasinya strategis untuk dikelola barang atau gimana Pak? logikanya mungkin bisa tapi memang gini namanya bisnis franchise itu punya tantangan tersendiri ya kita lihat bisnis franchise yang kalau manajemennya diserahkan kepada mitra itu banyak yang kualitinya tidak sesuai yang diharapkan nah jadi bagaimana bisa matching dua itu itu yang harus didapetin dulu formulanya ya tapi kami karena kami punya grading standard grading yang udah biasa kita lakukan kalau brandnya sudah bangun terus supply mobilnya kami juga udah punya logikanya kita kalau mau partnership dengan pihak ketiga itu lebih bisa kita manage artinya kita udah punya kontrol-kontrol pointnya kan kalau kita nggak punya kontrol-kontrol pointnya bermitra kan nanti bisa susah manage ya benar-benar nggak ada standarnya ya Pak ya nanti ya ya itu nanti red bandnya jadi rusak oke nah mungkin ini sedikit pertanyaan terakhir nih Pak kan kita nggak tahu ya mungkin dari pengamatan saya mobil bekas ini kan agak lesu nih Pak karena digempur dengan banyaknya produk mobil baru digempur dengan terdiversifikasi dengan EV-EV yang baru keluar baik itu yang harganya murah maupun yang premium sehingga kan ini menjadi pilihan yang semakin banyak bagi orang yang ingin beli mobil bekas terutama mobil bekas yang premium karena bandingannya sekarang mobil baru yang sama ini kan banyak nih Pak nah di satu sisi yang tadi Bapak sampaikan ada satu peluang bahwa ketika pengucuran kredit ini udah mulai jalan ke mobil baru biasanya leket 9 bulan sampai 1 tahun JBA ini akan menikmati rollingan dari kredit ini kan Pak nah ini kira-kira saling tukar posisinya bagaimana ya Pak ya karena saya merasa penjualan mobil bekas ini beberapa bulan terakhir ya satu kuartal terakhir ini agak berat nih betul jadi gini ini kuartal terakhir mobil bekas ini sebenarnya lebih ke karena ingat gak waktu tahun lalu sampai Juni gitu itu harga mobil bekas yang tinggi banget bukan cuma Indonesia lho seluruh dunia iya sampai orang Amerika di Amerika sampai bingung mobil bekas harga bisa lebih mahal dari mobil baru gitu itu bagi orang Amerika itu sesuatu yang membingungkan gitu iya kan nah itu terjadi di seluruh dunia nah itu kenapa? karena ada crisis chip nah supply mobil baru susah kedua ya karena ada inflasi kan inflasi orang duit mudah sekali dicahit dari bansos dan lain-lain itu di seluruh dunia ada bansos yang dimana duitnya yang sebagian dipakai untuk beli mobil dan lain-lain nah itu menyebabkan harga mobil bekas naik naik luar biasa tapi mulai menuju ke normal lagi setelah Q4 ya jadi Q4 itu harga mobil bekas turun turun nah ini yang menyebabkan banyak pedagang mobil bekas dealer yang stuck dengan inventory lama yang stuck di inventory lama lama ini yang menyebabkan jadi transaksinya jadi gak muter seperti biasa lah kalau habis krisis keuangan kan biasanya bank-bank stuck dengan aset yang jelek ya ya toxic asset lah yang sehingga kalau gak dibersihin aset itu itu bisa nyangkut terus lama-lama gak transaksi gitu ya seperti itu aja situasinya sebenarnya kalau demandnya sebenarnya lebih ke karena mungkin daya beli ya karena ada kenaikan bahan bakar dan lain kira-kira berapa lama untuk adjusting dari efek dari katakanlah bubble ya bubble mobil bekas lah ya efek dari bubble mobil bekas ini kira-kira bisa normalize berapa lama ya Pak kalau estimasi saya paling 6 bulan kenapa? karena dealer juga gak mungkin skip stok lama-lama udah 6 bulan mereka akan lelang atau mereka akan jual melalui adjust lah merealize lossnya mereka oke oke jadi ini bukan tipe holder lah kita harus sadari bahwa dealer ini adalah tipe trader yang memang kalau harus cut loss ya exitnya mungkin salah satunya juga dilempar ke JBA juga ya Pak ya ya akan lelang ke JBA juga mungkin salah satunya oke mereka untuk cut lossnya gitu iya 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 untuk level cut lossnya lah untuk strategi exit mereka juga ya iya betul oke jadi ya memang kejolak ada cuma kejolak ini diharapin ya mungkin first half dari 2023 ini sudah pulling down ya Pak ya ya harusnya kenapa? kalau saya lihat gini yang pakai motor masih sangat banyak ya kalau kita lihat di jalan itu kan kalau sebagian mungkin gak semua ya mungkin sebagian itu kalau ada daya beli atau harga mobil bekas turun mereka mampu beli mobil bekas akan pindah ke mobil bekas jadi mobil bekas itu masih sangat besar untuk di Indonesia oke nah kalau dari potensi growthnya Pak kalau kita ngomong tanpa inorganic growth kita ngomong yang organic growth sendiri potensi growth dari JBA dan ya kita ngomong ASLC secara keseluruhan secara bottom line nah ini kira-kira berapa persen Mbak Yuri? dua hal yang terpisah ya jadi JBA JBA itu menurut saya harus lihatnya potensi sih lihat potensi gini jadi Indonesia itu total lelang otomotif sebelum pandemi kita aja kita dibanding pandemi sudah turun 30% arti kalau kita balik ke pandemi kita udah growth 50% oke betul 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 70 kan hampir 30% hampir 50% ya kan jadi ya jadi kita kalau balik ke pandemi aja udah ini padahal ekonomi Indonesia sebenarnya lagi bagus-bagus ya primadona lah Indonesia ya kan banyak negara lihat investor semua datang ke kita walaupun kondisi seperti sekarang jadi kalau lihat opportunity Indonesia kalau ekonomi Indonesia bisa double dalam katakan 10 tahun atau 15 tahun atau di bawah 10 tahun artinya kan otomotif pasti lebih dari itu karena otomotif itu termasuk barang luxury yang yang istilah kalau kalau orang belajar ekonomi yang namanya angel club income naik dia konsumsinya naik lebih dari kenaikan income kalau barang mewah ya jadi kalau ekonomi income naik double otomotif logikanya naik lebih dari double karena itu masih banyak orang pengen beli tapi belum mampu nah jadi dengan kalau ekonomi double artinya JBI ini sendiri akan double kalau itu hanya proporsi yang sama padahal sekarang masih banyak orang belum tahu mengenai lelang kalau kita lihat seperti di Jepang pasar mobil bekas cuma 5 juta di Jepang pasar mobil bekas cuma 5 juta lelangnya 8 juta jadi lelang itu bisa hampir 2 kali lipat dari jumlah mobil jumlah mobil bekas kalau di kita malah sih 1 per 10 ya kalau lelang baru 100 ribu pasang mobil bekas asumsi 1 juta aja deh padahal banyak estimasi jauh lebih agresif dari itu ya itu aja masih 1 per 10 jadi sebenernya masih room dice itu gede kalau untuk caroline nya yang tadi deh kalau mobil bekasnya pasar 2 juta deh gitu kan kalau yang 10% aja orang pengen aman bergaransi yang pengen kemudahan dan membeli secara online terus langsung bisa periksa secara offline dan lain-lainnya 10% itu 200 ribu setahun jadi di kita baru 2 ribu itu masih 100 kali lipat artinya kalau kita sendirian kalau kita bagi 5 deh masih 20 kali lipat lah gitu iya 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 jadi dalam artian karena dasarnya masih low base dan istilahnya juga penetrasinya masih rendah nah barrier to entry juga saya rasa barrier to entry nya juga gede ya Pak ya ini gak semua orang bisa masuk di sini kan semua orang benar semua orang bisa bikin showroom tapi gak bisa seperti caroline benar 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 terbukti yang orang-orang bakar duit itu tuh akhirnya mati semua gitu kan gak semudah itu gitu kan jadi ya memang ini oportunitinya karena ya room to grow nya masih gede karena low base itu sendiri ya Pak ya low penetration dan low base ya Pak ya oke oke ini thank you nih Pak Jani waktunya saya udah cerita waktunya Pak Jani waktunya Pak Jani